Pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap masyarakat akan dimulai pada pertengahan Februari 2021. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menjelaskan mekanisme vaksinasi masyarakat umum nanti akan menggunakan sistem satu data vaksinasi COVID-19. Wiku menyebut sistem ini merupakan kerjasama antara Telkom, Kominfo, BPJS, Kemenkes, dan Kemenko Perekonomian. Sama halnya dengan vaksinasi tenaga kesehatan. Masyarakat umum juga nantinya akan menerima undangan vaksinasi melalui SMS. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut pemerintah telah menyiapkan 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas, dan 3 ribu rumah sakit untuk pelaksanaan vaksinasi. Kepala Negara menargetkan vaksinasi dapat mencapai 900 ribu hingga 1 juta orang per hari. Untuk mekanisme vaksinasi masyarakat umum, ini nantinya menggunakan sistem satu data vaksinasi COVID-19 yang merupakan kerjasama antara Telkom, Kominfo, BPJS, Kemenkes, dan Kemenko Perekonomian. Sama halnya dengan vaksinasi pada tenaga kesehatan, masyarakat juga akan menerima undangan lewat SMS dan selanjutnya dapat melakukan registrasi sebelum menerima vaksinasi. Terima kasih telah menonton!